Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi bersama Pemerintah Provinsi Jabar memusnahkan 240 kg ganja dan 3,5 kg sabu di daerah parkir Gedung Sate Bandung Senin Pagi. Pemusnahan tersebut berdasarkan 3 pengungkapan oleh BNNP dan 1 oleh Paul Dejabar. Pengungkapan pertama terjadi di Kota Bogor dengan barang bukti 70 kg ganja dan 2 tersangka warga negara Indonesia. Pengungkapan kedua terjadi di pintu kedatangan Bandara Hussein Sastra Negara dengan barang bukti 1.500 gram sabu dan seorang tersangka WNA Afrika Selatan. Pengungkapan ketiga terjadi di Kota Depok dengan barang bukti 170 kg ganja dengan seorang tersangka WNI. Sedangkan pengungkapan oleh Paul Dejabar terjadi di pintu kedatangan Internasional Bandara Hussein Sastra Negara dengan barang bukti 2.080 gram sabu dan tersangka seorang WNI. Menurut Kepala BNNP Jabar, masyarakat Jabar perlu waspada bersama pemerintah dimulai dari yang kecil yaitu keluarga dan sahabat. Lingkungan terkecil diperkuat dari rumah, lingkungan, kemudian ada program desa bersih narkoba yaitu desa bersih dari masalah narkoba, semua berkerjasama dari kepala desanya, ada babinsanya, babinkam tipmasnya, ada puskesmasnya untuk menyembuhkan, ada para kiai di situ bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat. Dengan mengagalkan peredaran gelap narkotika jenis ganja dan sabu tersebut, setidaknya 1.461.000 warga Jabar terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Budi Hartati, Bandung TV